Mahasiswa Universitas Jember yang tergabung dalam program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan dirikan rumah tanaman obat keluarga di Desa Curah Nongkol, Kecamatan Tempurejo, Jember, Jawa Timur. Rumah toga ini sebagai lokasi berdaya temuan 50 jenis tanaman obat sehingga dapat menjadi salah satu komoditas bernilai ekonomis bagi warga setempat. 50 jenis tanaman obat temuan mahasiswa diberdayakan di Rumah Tanaman Obat Keluarga di Desa Curah Nongkol, Kecamatan Tempurejo, Jember, Jawa Timur. Rumah tanaman obat keluarga ini difokuskan untuk berdaya dan pengembangan jenis tanaman yang secara kandungan berkhasiat pada kesehatan, penjagaan berbagai jenis penyakit. Salah satunya tanaman kedawung atau Parquia Timoriana yang memiliki khasiat menjaga penyakit pencernaan, radang usus, kolera dikemas dalam minuman segar. Banyaknya ragam tanaman berkhasiat bagi kesehatan yang banyak ditemukan di kawasan ini, diantaranya kluwek yang mampu menurunkan potensi penyakit strok dan jantung, tanaman pecut kuda mampu mempercepat penyembuhan luka terbuka, dan jelantang yang berkhasiat sebagai stimulasi kesehatan penyembuh luka luar dan dalam. Rumah toga difokuskan pada budidaya beragam jenis tanaman kesehatan dan hasilnya tidak untuk bahan jamu, melainkan menjadi produk yang lebih menarik seperti minuman segar dan kue sehingga dapat dipasarkan di warung modern atau kafe. Bukan jamu kemasan namun produk yang lebih mudah dikonsumsi seperti bronis kedawung dan juga kafe jamu itu nanti akan menjual minuman-minuman kekinian yang lebih bisa diterima oleh masyarakat luas. Jadi untuk anak kecil remaja itu juga bisa menerimanya, ya relevan ke masa sekarang. Rumah toga ini nantinya akan dikembangkan oleh warga dan hasil dari olahan tanaman ini bisa menjadi produk baru selain jamu yang memberikan manfaat bagi perekonomian warga yang saat ini hanya menggantungkan pada hasil perkebunan. Kemudian mahasiswa juga melakukan upaya untuk pemberdayaan masyarakat yaitu lewat pembuatan produk-produk makanan yang nanti diharapkan bisa menjadi salah satu sumber peningkatan perekonomian warga yaitu mahasiswa membuat brownis dengan bahan dasar tepung kedawung dan juga jamu dengan bahan dasar dari tanaman-tanaman yang mana jamu ini nanti harapannya bisa dikembangkan dan dijual di kafe jamu yang ada di Desa Curah Nongko. Di Desa Curah Nongko sendiri memiliki kurang lebih 7 hektare lahan kosong milik pemerintah desa yang bisa ditanami berbagai macam tanaman yang sekaligus dapat menjadi lokasi edukasi budidaya terhadap warga. Tim Liputan, Kompas TV, Jember, Jawa Timur